Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi S.A.W. termasuk bid'ah hasanah merujuk sabda Nabi S.A.W. hadis riwayat muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi S.A.W. adalah merayakan hari lahir Nabi S.A.W. awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syia. Syia ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya enam macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syia memang mengikuti ini. Sayangnya banyak alis sunnah yang menarik ajaran ini. Pemahaman ini ke pemahaman mereka. Berarti sebenarnya pemahaman orang-orang Syia. Dan Syia ini jelas mengkafirkan sahabat. Mengatakan Al-Quran kurang gitu kan. Mereka punya enam macam maulid. Maulid Nabi S.A.W. Hassan, Hussein, Fatimah, Ali dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang. Itu mereka berbiri di tengah-tengahnya. Karena menganggap ruhnya Nabi S.A.W. sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syia. Kenapa pemahaman Syia jelas. Mengkafirkan sahabat, mencacimaki Abu Bakar dan Umar. Mengkafirkan mereka, mengatakan Al-Quran kurang. Tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syia. Anda boleh kembali kepada buku sejarah. Semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah. Dan dilakukan oleh Syia. Ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syia Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali. Kenapa mereka buat? Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium. Kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Maka orang-orang Syia waktu itu mengatakan di Mesir. Kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun. Kiainya, Habibnya tanya. Apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berdikir, baca salawat, berdiri. Menganggap uruhnya Nabi SAW sedang lewat. Pernah? Pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya. Lalu kenapa Anda lakukan bentuk cinta kepada Nabi SAW? Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi. Dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja. Tidak menambah. Gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi SAW sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibn Kathir Rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yum akmal tulakum dinakum wa atmam tu alaikum ni'mati warritulakum ul-islamadina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ni'matku untuk kalian. Dan aku riduh Islam sebagai agama kalian. Kata Ibn Kathir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas. Yang menekankan bahwasannya Nabi SAW tidak menghebuskan nafas terakhirnya. Kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan dan umat ini tidak butuh lagi tambahan. Yang kecil sampai yang besar. Yang samar-samar sampai yang jelas. Gitu kan? Semua dijelaskan. Semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia. Di haji wadah. Beliau mengatakan. Ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya. Maka jangan ditambah. Jangan dikurangin saudaraku. Bacalah salawat. Nabi SAW perintahin tuh. Banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, di zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya. Dalam majlis ini berapa kali kita katakan. Nabi SAW. Itu semua fadilah. Itu diperintahkan. Tapi jangan dikarang secara khusus. Karena itu akan menambah. Sekali lagi. Saya tidak menyalahkan. Kalau anda ngotot mengerjakannya. Mengatakan ini benar. Silahkan. Itu hak anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya tidak menyalahkan. Tidak menghardik. Saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau anda anggap ini benar. Terimalah. Karena orang yang bijaksana. Orang yang berakal adalah orang kalau menerima. Mendengar sebuah penyampaian. Dan itu benar. Lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Maka dia menerimanya. Maka dia akan selamat dari sifat sombong. Kan gitu. Kalau masalah hadith yang disebutkan tadi. Nabi SAW mengatakan. Barang siapa yang membuat hal yang baru. Ini terjemahannya pun keliru sebenarnya. Gitu kan. Jadi kisahnya begini. Ini hadith Bukhari. Nabi Muhammad SAW. Pada saat. Suatu hari. Di siang hari. Selepas solat duhur. Begitu kisahnya ya. Melihat dari kejauhan. Waktu beliau mau keluar dari masjid. Ada satu kaum. Orang badui. A'rab. A'rab ini orang badui dari padang pasir. Yang datang ke Madinah. Berharap mendapatkan sadaqah. Karena miskinnya mereka. Dalam riwat ini dikatakan. Sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain. Yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya. Ya. Kalau ada angin tersingkap aurat mereka. Karena miskinnya. Dan mereka mengikat ujung kain itu. Satu sama yang lain di lehernya. Dan diikat juga di bagian bawahnya. Sehingga memang. Pekas sekali bisa kelihatan auratnya. Dan dari muka mereka kelihatan. Dalam hadith ini dikatakan. Kemiskinan. Wajahnya sudah hitam. Kelihatan tua sekali. Karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar. Sambil berkata. Ini. Ini pentingnya mempelajari. Sebab lurutnya hadith. Sebabnya hadith disebutkan. Sama kalau ayat. Sebab nuzul ya. Perhatikan hadith tadi yang disebutkan. Ini adalah sebab lurutnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar. Setelah tahmid dan salawat. Untuk diri beliau. Dan memuji Allah tadi. Tahmid dan salawat. Beliau mengatakan. Wahai muslimin. Sesungguhnya. Semua yang kalian kumpungkan di dunia. Tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan. Selama kalian hidup. Maka berinfaklah. Sebelum datang masalah akhirat. Datang kematian. Lalu dalam hadith ini panjang lebar. Nabi SAW ceritakan masalah kematian. Masalah hisap hari kiamat. Lalu motivasi. Bersodakahlah. Sebelum terlambat waktunya. Semua yang punya sesuatu di rumahnya bersodakah. Berikan orang-orang yang susah itu. Yang datang menuju ke masjid. Berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW. Bersodakahlah. Walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir. Bagi dua. Satu dia makan setengah. Setengah dia makan kasih setengah orang miskin ini. Sangking pentingnya bersodakah. Waktu itu ikhwan dan akhwan sekalian. Sahabat termotivasi. Ada yang menangis. Ada satu orang. Sahabat. Berdiri. Lalu dia mengeluarkan semua yang dia milikin di kantongnya. Ya Rasulullah. Ini saya sodakahkan. Dengan melihat orang itu melakukan. Sahabat di masjid rame-rame melakukannya. Pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam. Yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid. Atau kita ajak orang bersodakah. Lalu dia dapat pahala nih. Sepuluh pahala misalnya karena sholat atau karena sodakah. Kita kena mengajaknya. Diberikan juga pahala sepuluh tanpa dikurangi. Dari pahala dia. Kan begitu. Ini sebabnya hadith. Sayangnya hadith ini disalah fahamin. Dijadikan bolehnya mengatakan ada bidak hasana. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak faham sebebelurutnya. Ada sebabnya hadith itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin. Apa yang telah Nabi SAW sampaikan.